Intro Wayakhrujuminalfarji salah satu timain Dan keluar dari farji tiga beberapa darah Berarti darah yang keluar dari farji seorang wanita Itu ada tiga Farji itu apa? Jalan depan Jadi sebetulnya farji itu jalan yang lubangnya ada di bagian depan Itu farji Umum Sebetulnya alatnya laki-laki itu bisa dikatakan farji Karena farji itu bahasa umum Yang artinya adalah jalan lubang di bagian depan Tapi umumnya alat laki-laki ini disebut apa? Zakar Yang pertama adalah darah haid Yang kedua darah nifas Dan yang ketiga darah istihad Sekarang apa pengertian dari darah haid Kemudian darah nifas, darah istihad Akan dijelaskan Falhaid Falhaidu huwa al-khariju min farjil mar'ati ala sabili shihati min ghairi sababil wiladati Darah haid adalah darah yang keluar dari farji Seorang wanita Dalam kondisi sehat Al-asabili shihati itu ya Dalam kondisi sehat Bukan keluarnya dikarenakan sakit Gitu ya maksudnya Bukan keluar dalam keadaan sakit Min ghairi sababil wiladah Tanpa ada sebab melahirkan Jadi Kalau darah kok keluar sebab melahirkan Itu namanya bukan darah haid Tapi darah lain namanya Ya Ya makasih Umi Darah haid adalah darah yang keluar Dalam kondisi sehat Juga dalam kondisi Bukan sebab melahirkan Kalau sebab melahirkan Atau sebab sakit Itu namanya bukan darah Darah haid Kemudian masalah umurnya Umurnya haid Umur dimana seorang wanita itu Biasa keluar darah haid Itu adalah tis usinina Sembilan tahun atau lebih Jadi kalau sudah umur sembilan tahun Itu adalah masa-masa Masa-masa haid Sembilan tahun ke atas Kalau sembilan tahun ke bawah Artinya belum sampai Di usia sembilan tahun Itu kemungkinan besar darahnya Adalah darah istihadah Bukan darah haid Karena keluarnya di luar Masa-masa haid Wa launuhu aswadu muhtadamun ladha'un Warnanya itu hitam Muhtadha'un hitam pekat Terus ladha'un sakit Menyakitkan Benar ya? Ya harus ada pembuktian Harus ada pembenaran Jadi keluarnya itu Hitam Terus hitamnya hitam pekat Sakit Ladha'un itu Kalau di dalam kitab lain Ihtadamadamun Istadad humratuhu Kental gitu ya Ihtadamah itu Terus Warnanya sangat merah Hatta aswadah Sangat merah Sampai-sampai Kehitam-hitaman Ya itu tadi Dibilang aswad Itu aslinya Merah Tapi saking merahnya Sampai Kayak Mau hitam itu Dan Itu panas Betul tadi Siapa bilang panas Panas katanya Ini panas Jadi saking panasnya itu Kayak angus Begitu ya Kan berubahnya Dari merah Sampai kayak Mau kehitam-hitaman Titik Kalau darah nifas Itu adalah Darah yang keluar Setelah melahirkan Lahir plus Habis itu Keluar darah Nah ini Namanya darahnya Darah nifas Nah sekarang Bagaimana Kalau darahnya itu Bersamaan dengan Anak yang keluar Atau sebelumnya Itu di dalamnya Di dalam Fatul Qaribnya itu ya Di Fatul Qarib Darah yang keluar Bersamaan dengan Si bayi Itu darahnya bukan darah Bukan darah nifas Atau Sebelumnya bayi Sebelumnya bayi Ada darah keluar Dari farji Seorang perempuan Itu namanya Bukan darah nifas Karena darah nifas Adalah darah yang keluar Setelah Melahirkan Faham? Mudah ini Yang terakhir adalah Yang terakhir adalah Istihadah Apa itu darah istihadah? Yaitu darah yang keluar Di Luar Hari-hari Had dan Nifas Pokoknya Bukan darah nifas Bukan darah Had itu Namanya nanti Namanya nanti Darah Istihadah Keluar Di luar Hari-hari Had dan nifas Itu namanya Darah Istihadah Kemudian Sekarang Masanya Wa'akallul haydi Yaumun Wa'laylatun Yaumun Wa'laylatun Wa'aksaruhu Khomsata'asyara Yauman Wa'golibuhu Sittun Ausab'un Tuh Masa sekarang Masa minimal Hayd Itu adalah Sehari Semalam Itu Masa minimal Hayd Jadi keluar Sehari Semalam Itu yang Sudah Diteliti oleh Para ulama Itu paling Sedikit Jadi Kalau Nanti Keluar Itu Tidak Sampai 24 jam Sehari Semalam Itu Namanya Bukan Darah Darah Hayd Harus Faham Ini Apalagi Yang sudah Dewasa Dewasa Yang sudah Hayd Masa minimal Hayd Adalah Sehari Semalam Kemudian Masa Maksimal Hayd Masa Maksimal Hayd Adalah 15 Hari Berarti Kalau sudah Lewat Dari 15 Hari Itu Darahnya Sudah Bukan Darah Hayd Tapi Darah Is Istihallah Umumnya Seorang Wanita Mengeluarkan Hayd Selama 6 Hari Atau 7 Hari Itu Umumnya Jadi Dihitung Jadi dihitung Kalau keluar Jam 12 Siang Ketemu Jam 12 Siang Besok Lagi Itu Namanya Darah Darah Hayd Sudah Mencapai Masa Minimal Hayd Yaitu 24 Jam 24 Jam Tapi Kalau Ternyata Jam 12 Sekarang Keluar Besok Tidak Sampai Jam 12 Jam 11 Jam 11 Itu Karena Tidak Tidak Sampai 24 Jam Maka Itu Bukan Darah Bukan Darah Hayd Paham Itu Kalau Keluarnya Terus Menerus Ya Kalau Keluarnya Terus Menerus Kalau Keluarnya Terputus Putus Sekarang Jam 12 Keluar Dua Jam Berikutnya Jam Dua Berhenti Nanti Keluar Lagi Jam 5 Seri Kalau Terputus Terputus Seperti itu Maka Nanti Dihitung Dikalkulasi Dikalkulasi Sampai Tiga Hari Baru Genap 24 Jam Keluarnya Tiga Tiga Hari Dikumpulin Hari Pertama 8 Jam Hari Kedua 10 Jam Terus Hari Ketiga 6 Jam Ini kan berarti Sudah Genap 24 Jam Maka Ini Sudah Bisa Dikatakan Darah Darah Hayd Tapi Sebelum Sampai 24 Jam Itu Belum Bisa Dikatakan Darah Darah Hayd Paham Ya Intinya Begini Intinya Kalau Darah Itu Keluar Terus Non Stop 24 Jam Itu Pasti Darah Darah Hayd Tapi Kalau Putus Putus 8 Jam 2 Jam 10 Jam 4 Jam Itu Nanti Cara Menghitung Atau Memastikan Ini Darah Adalah Darah Hayd Maka Perlu Menunggu Menunggu Dihitung Dalam Jangka 15 Hari Kok Nyampe 24 Jam Maka Itu Dikatakan Darah Hayd Paham Tapi Kalau Dikumpulkan Selama 15 Hari Itu Tidak Sampai 24 Jam Maka Itu Namanya Bukan Darah Darah Hayd Jadi Masa Minimal Wanita Hayd Adalah Sehari Semalam Sekarang Kalau tidak Sampai Sehari Semalam Maka Kembali Pada Batas Maksimal Hayd Yaitu 15 Hari Dengan Cara Kita Kumpulkan 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 Kalau Sampai 24 Jam Berarti Itu Darah Darah Hayd Faham Ya Insyaallah Faham Faham Rik Huri Jangan Ngayal Huri Ini Kita Belajar Terus Sekarang Masa Minimal Orang Nifas Adalah Sebentar Lahdatan Itu Sebentar Kalau Makna Jawanya Sak Kecrotan Apa Ya Apa Ya Bahasanya Sesemprotan Sesemprotan Satu Kali Semprotan Gampangnya Begitu Untuk Bisa Difaham Lahdatan Itu Paling Minimal Ya Jadi Itu Sudah Bisa Dikatakan Darah Nifas Nah Sekarang Masa Maksimal Nifas Itu Berapa 60 Hari 60 Hari 60 Hari Jadi Kalau Setelah Melahirkan Kok Keluar Darah Terus Sampai 60 Hari Itu Namanya Darah Darah Nifas Yang Lewat Dari 60 Hari Itu Darah Is Istihahat Darah Istihahat Paham Ya Hubungannya Nanti Kita Belajar Masa Ini Masa Masa Hed Dan Masa Masa Nifas Untuk Apa Ya Tentu Untuk Berkaitan Dengan Ibadah Kalau Hed Kita Kan Tidak Bisa Solat Ya Nifas Tidak Bisa Solat Nah Fungsi Dari Pengetahuan Ini Kita Kalau Sudah Tahu Batas Maksimal Hed Berarti Kita Harus Siap Solat Setelah Masa Hed Itu Sudah Habis Selesai Karena Darah Yang Keluar Itu Bukan Lagi Darah Hed Dan Itu Tidak Menghalangi Kita Untuk Melakukan Ibadah Seperti Solat Faham Cuman Caranya Dia Beda Orang Yang Mengalami Istihadah Itu Dia Harus Istilahnya Itu Daimul Daimul Hadas Dia Harus Cepat-cepat Ambil Wuduknya Masuk Waktu Ambil Cepat-cepat Wuduk Sebelum Wuduk Tapi Ada Usaha Untuk Menyumbat Ini Barang Supaya Tidak Keluar Langsung Solat Itu Istihadah Sama Orang Besar Kencing Besar Kencing Itu Ya Begitu Harus Cepat-cepat Ambil Wuduk Tapi Sebelum Wuduk Waktu Solat Masuk Cepat-cepat Ambil Wuduk Sebelum Wuduk Ada Prosesi Penyumbatan Ini Dulu Jalannya Air Kencing Ini Bagi Yang Putra Misalkan Kena Penyakit Tapi Mudah-mudahan Selamat Ambil Mestinya Ada Orang Yang Punya Penyakit Begini Ada Jadi Dia Selalu Keluar Kencing Tidak Bisa Ditampung Tidak Ada Kelip Tidak 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 Penahannya Jadi Keluar Terus Ini Kalau Mau Solat Waktu Masuk Langsung Diikat Atau Di Apa Begitu Kan Supaya Tidak Keluar Kencing Dibalut Habis itu Langsung Ambil Wuduk Dan Setelah Wuduk Langsung Solat Jangan Ditunda Tunda Kalau Tidak Begitu Tidak Asal Solat Maksudnya Habis Wuduk Tadi Sudah Di Sudah Di Perban Sudah Di Ikar Atau Sudah Dibalut Habis Wuduk Masih Santai Santai Itu Dasah Solat Masih Ngopi Masih Merokok Masih Makan Jadi Setelah Wuduk Langsung Solat Istihadah Pun Begitu Wanita Istihadah Harus Begitu Caranya Cepat Kalau Enggak Cepat Itu Solatnya Tidak Usah Istilahnya Kita Belajar Masih Nifas Fungsinya Kesana Nanti Fungsinya Kesana Untuk Menjaga Ibadah Kita Supaya Tidak Tertinggal Terima Terima kasih.